Dalam kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur, Panglima TNI mengungkapkan optimismenya. Di wilayah yang masuk zona merah, COVID-19 akan menjadi zona hijau. Syaratnya, seluruh pemangku kepentingan dalam pengendalian pandemi COVID-19 melakukan tes COVID dan tracing secara serius dan berkelanjutan. Panglima TNI mengatakan, di Jawa Timur tercatat 210 RT yang masuk zona merah. Karena itu, Panglima TNI memerintahkan BABINSA untuk terjun langsung ke masyarakat memastikan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berjalan efektif. Saya laporan dari Ibu Gubernur bahwa di Jawa Timur ini, yang masuk zona merah ada 210 RT. ya, 210 RT. Dan saya tadi udah perintahkan kepada Pangdam, termasuk koordinasi dengan Bapak Kaporda, untuk terus membobatil 210 RT tersebut. Kita keroyok. Dengan apa? Dengan tadi adalah melakukan pelacakan, melakukan isolasi, kemudian terus kita berketat adalah melaksanakan pembatasan sosial. Dan tentunya dari Komunitas Daerah akan mengeluarkan peraturan untuk hal tersebut. Dan saya yakin 210 RT tersebut dengan sistem kampung tangguh yang berbasis RT RT ini bisa masuk menjadi wilayah hijau. Terima kasih telah menonton!